Intro Masih segar diingatan, kasus pengantin baru kabur dan kembali ke pelukan mantan pacar. Kisah cinta kandas hanya sehari setelah akhir nikah, nyatanya tidak membuat Fahmi Huseini terburu-buru ingin membangun rumah tangga baru. Bahkan saat dirinya ditawari sejumlah wanita oleh anggota DPR RI Deddy Mulyadi, Fahmi menolak mentah-mentah. Sejumlah wanita yang dijodohkan dengan dia, antara lain Norma Risma, wanita yang sempat viral karena suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Ada juga janda kaya raya asal Malaysia. Perjodohan itu dibantu oleh anggota DPR RI Deddy Mulyadi dan artis Uyakuya. Menurut ayah Fahmi, Yayat, anaknya sempat dipertemukan dengan perempuan-perempuan tersebut. Namun perjodohan untuk Fahmi sementara belum membuahkan hasil. Kata Yayat, sang anak belum siap untuk menjalin asmara lagi setelah rumah tangganya hancur. Meski begitu, ia tetap mendukung keputusan Fahmi dan mengerti keadaannya saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!